Intro Assalamualaikum Halo guys Jadi hari ini kami dari mahasiswa Universitas Jember Tepatnya Fakultas Teknologi Pertanian Sedang mengadakan kegiatan magang Yaitu perkenalan di Bikla Kopi Jember Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bismillah Alhamdulillah Terima kasih Saya diundang Pak Ibu Khari Untuk Memberikan sedikit Ilmu yang saya miliki Ilmu saya yang sedikit Bukan Ilmu saya sedikit Tapi disuruh Berikan Bukan bagian dari saya yang sedikit Memang ilmu hanya Sedikit Ya barangkali ini berapa Manfaat untuk Adik-adik mahasiswa Apa tadi Fakultas Teknologi Pertanian Dan Pertanian Jurusannya Macam-macam Apa Teknologi Industri Pertanian Sama Sama Teknik Pertanian Kalau Teknik itu Tekayasannya ya Apa Ya sekitar itu ya Pengolahan Ini Saya kenalkan dulu Nama saya Teguh Sunaria Jadi Saya tidak pakai gelar Karena malu Banyak gelarnya Daripada uangnya Jadi kalau ditulis gelar itu Malu saya Banyak gelarnya Daripada uangnya Saya punya beberapa teori Jadi kalau teori ini Namanya teori Itu harus bisa dipraktekan oleh siapapun Ya Kalau tidak bisa dipraktekan itu Sulapan Ya Karena ini ada Tadi saya dengar ada Indukrinya Jadi nanti saya akan memberikan Hanya dua teori Teori satu Bagaimana cara kita Bisa membuat produk Ya Yang teori kedua Bagaimana kita bisa Masuk dunia Interpenderian Yang Teori pertama ini Yang saya beri nama Teorinya itu Untuk membuat produk itu Pakai teori itu 4C Jadi pakai teori itu 4C C pertama itu Critical Thinking Jadi kita mengkritik Tetapi bukan untuk menjatuhkan yang di Kritik Ya Kita berpikir secara kritis Tapi bukan untuk menjatuhkan Sayang Contohnya itu Sebagian Mungkin Anda belum lahir Karena kelihatannya ini lahirnya kan tahun 2000an ya 2000an Ya karena ada contoh itu tahun 89 Ada produk minuman Itu dulu tutupnya itu enggak Tidak Buatlah produk minuman yang tutupnya itu Tutupnya itu Tidak itu Terus botolnya ada yang lurus Itu mudah jatuh Buatlah botol yang Ada Itu adalah Kritik Jadi setiap produk Anda harus mengkritik setiap produk itu kelemahannya dimana Tapi jangan diungkapkan ke orang lain Karena kelemahannya Anda rugi Itu C pertama Jadi produk apapun Contoh itu Suar suir dulu panjang Kalau panjang itu Ibu-ibu enggak mau makan Soalnya maunya ibu-ibu Kalau makan enggak lewat bibir Langsung masuk ke mulut Biar kena gigi Kalau bibir nanti nembel lagi Nisir lagi ibu-ibu Ya kan Jadi Ini Wah kenapa kalau panjang itu Suar suir itu Dulu yang panjang kan Sekarang kan kecil Itu kan juga dari Mereka-mereka yang punya jiwa Kritik Setiap produk itu dikritik Ya Ya Kritik Kalau Anda lihat Medah Montor tahun 80-an Sampai 90 Itu sedulnya datar semua Ya Itu dikritik itu Orang Indonesia suka ngerim Terutama mahasiswa Yang gonceng kocoknya dirim Iya kan Maka dibuatlah pada Montor Setelah 90 Sekarang itu Yang sedulnya yang belakang lebih tinggi Dan enggak usah ngerim Tenang enggak usah ngerim Kecelakaan enggak ngerim Terus digawaknya sedul Ini itu kan juga critical thinking Jadi setiap produk itu harus Anda kritik Kalau mau buat produk Ya Setelah Anda kritik Dulu kelemahnya apa Sudah ya Jangan Jangan dilem Dicari apa Kelemahnya Bisa Anda tahu sendiri Bisa tanya ke orang Lain Anda enggak suka ini Anda suka ini Enggak suka karena apa Itu Kepo Kepo Ya Anda enggak Aku enggak suka ini Karena gini-gini Nah itu diidentifikasi Kopi dulu itu banyak ampasnya Kalau kopi banyak ampasnya Terus giginya hitam-hitam Dikritik Maksudnya sekarang Kopi yang enggak ada Ampasnya Jadi minum kopi Giginya enggak hitam Enggak ada yang bersisa Itu ya Pada saat Anda tanya itu Ke orang lain Itu ya Itu Anda sudah Memasuk kepada Arial berpikir yang kedua Yaitu kreatif Kenova Dut Harus diubah Ini Macem-macem Bisa diubah Hanya kemasannya saja Itu ya Itu Ya Contoh Kalau hari biasa ini Minuman Jelasan 220 Mili Iya kan Tapi lebaran tinggal Berapa itu 60 atau tinggal 90 mili Karena kalau lebaran Syarat Beto itu Nanti kalau Menghabiskan itu Lancer limang rumah Kelompokan Maka dibatlah kemasan yang Kejir Itu kreatif Inovatif Jadi harus ditanya itu Tanya ke banyak orang Bagaimana Sebaiknya Jadi kreatif itu Tidak harus muncul Dari dirinya Sendiri Tanya orang Tidak suka apa Sukanya apa Itu bisa jadi solusi Kalau banyak orang yang Tidak suka Terus Sebenarnya suka Tapi ada Kendalanya Nah itu Kendalanya itu Ditanya Sudah menjadi Kreatif Inovatif Pada saat Anda Sudah menemukan Tadi itu Critical thinking Terus Kreatif Inovatif Jangan bangga dulu Ya Harus mulai eksperimen Saat eksperimen inilah Anda harus Komunikatif Diberikan pada orang Lain Untuk mendapat Apa Feedback ya Bagus tidak ini Apa namanya Yang akan Anda Luncurkan ini Bagus tidak ini Ini Caranya Nah Anda di 4C kan Pada saat Setelah ini selesai Anda juga Jangan sendirian Dari Orang-orang yang Tid Ya kan Kolaborasi Supaya apa Bisa Ini Ketemu Ketemu Cepak Sepeda Montor Itu ya Itu tidak mungkin Satu orang Lampu saja Ada sendiri Iya kan Desainernya Terus Slebor juga ada Sendiri Anda juga gitu Mencari orang-orang Yang Yang pro lah Jangan cari Kalau sudah masuk C keempat Jangan Jangan cari orang Yang tidak pro Tapi cari yang Yang pro Tapi Tidak ada saat Yang ketiga Komunikatif Cari orang yang Tidak pro Mana Yang bully Semakin banyak Yang bully Anda tahan Produknya semakin Baik Karena begitu Dibully Itulah Kolaboratif 4C Kalau Anda Membuat produk Masuk Pertamanya Harus Menggunakan Critical Thinking Produk apa Saja Sudah Anda Mau masuk Produk Apa Dimasuki Diamati Dulu Kelemahan Jadi kalau Sudah Dijak Kolaboratif Itu Jarang Orang Orang Padahal Kolaboratif Itu Solusi Solusi Depada Semuanya Itu Kolaboratif Solusi Disini Saya orang Orator Saya diri Silahkan Sebelum Saya masuk Teori Yang kedua Ditanyakan Dari 4C Tadi Mungkin Apa Tanya Karena Belum Paham Atau Tanya Karena Ingin Tahu Lebih Benar Monggo Belum Saya lanjutkan Yang Ke Teori Yang Kedua Untuk Masuk Dunia Mentor Mentor Munggo Silahkan Akan Ditanyakan Supaya Kalian Ada Bekasnya Itu Karena Saya dulu Jadi Tusen Kalau Mahasiswanya Tidak Awali Tanya Langsung Kuliah Saya Tutup Ya Saya Berhenti Jadi Dosen Karena Beberapa Kali Saya Masuk Kuliah Tidak Satupun Ada Yang Tanya Berarti Tidak Layak Saya Dosen Tidak Mahasiswa Tidak Tidak Suka Bertanya Ini Pengajian Pengajian Tidak 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 Ya udah, kalau dada itu teori satu ya. Teori yang kedua, karena yang teori satu itu Anda bisa masuk di Biklah itu. Anda kritik itu produk apa? Biklah itu. Bisa masuk di Biklah, diajukan proposal, karena sini alat sudah ada semua. Tinggal mengkritik aja. Gimana letak kelemahnya si Biklah itu? Itu bisa dilihat dari produknya, bisa dari kemasannya, bisa dari sistem pemasarannya, bisa dari semua aspek 4C itu. Bisa dikritik, bisa dikreatifkan. Yang kedua ini kalau mau masuk dunia entrepreneur, sekarang kan zamannya dunia entrepreneur. Jadi kalau seringkali kan ada ambatan dunia katanya, mau wirausaha pasti tidak ada modal. Itu aslinya orang tidak bisa wirausaha. Jadi kalau ada pertanyaan, orang wirausaha tidak bisa wirausaha karena tidak punya modal. itu aslinya orang tidak bisa wirausaha. Diberi modal pun tidak akan bisa wirausaha. karena orang wirausaha itu harus bisa punya magnet. Magnit itu apa? Benda di sekitarnya kan tertarik. 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 Saya teori itu tidak saya buatkan. Saya praktekan. Saya praktekan. Saya praktekan. Kalau mau masuk dunia entrepreneur, itu ada empat hambatan. yang ini harus dilalui oleh siapapun yang masuk dunia entrepreneur. Hambatan pertama itu skill. Masuk di hambatan harus. Empat hambatan harus dilalui. Satu skill. Skill itu kahlian. Kahliannya ini multi ya. Tidak satu bidang kahlian. Karena entrepreneur itu harus mampu menyatukan empat faktor produksi. Apa empat faktor produksi itu? Tanah, tempat, tenaga kerja, skill dan modal. Kahlian dan modal. Skill ini. Skill ini bisa diperoleh bermacam-macam. Bisa magang. Seperti Anda magang. Ini harus meningkatkan skill. Kalau magang tidak meningkatkan skill itu namanya observasi. Bisa cerita. Orang observasi itu kan hanya bisa cerita. Jadi kalau magang, itu harus bisa meningkatkan skill. Bisa kursus. Bisa autodidak. Bisa kuliah. Itu kalau skill. Ya. Bisa penelitian. Kalau saya sama Pak Imron, punya skill karena penelitian. Punya skill karena penelitian. Karena kalau dikatakan dia tidak kursus, juga tidak kuliah, juga tidak magang. Peneliti sesuatu diteliti sampai ketemu formulanya jadi skill. Jadi jangan memasuki dunia entrepreneur yang Anda tidak punya skill-nya. Apa saja. lineng by doing itu di luar pekerjaan entrepreneur. Kalau entrepreneur betul Anda lineng by doing, itu nanti costnya terlalu tinggi. Nah, kalau mungkin di kampus belajar BMC mungkin ya. Bisnis model kan fast. Ya kan? Kampus di wadah itu. Pada saat Anda masuk segmen pasar, itu kan harus diteliti. Segmen pasarnya, segmentasi pasarnya itu kayak apa. Kemudian, Anda mau membuat apa. Sebenarnya pasarnya seperti apa. Kan itu di BMC itu. Sembilan itu. Anda belajar sembilan itu, ditambah dua teori ini, sudah bagus. Saya sampaikan dulu biar kalian tidak ragu-ragu. Walaupun saya setelah begini ya. Proposal saya itu, produknya sudah ekspor. Saya punya anak perempuan, punya satu cinta pada cowok, cowoknya pengangguran. Ya, mungkin bagi orang lain, pusing ya. Kamu senang benar sama itu. Ya senang. Syaratnya satu. Mau tidak dididik ayah, kalau tidak mau, cari pendidikan sendiri. Ya, mungkin karena mau gitu ya. Sudah, itu nikah saya dididik. Akhirnya apa? Saya cek buat proposal, Alhamdulillah. Tak ajukan ke pengusaha, diterima. Jadi, saya pun sekarang kalau ke Jakarta itu ya, tidak perlu cari hotel, tidak perlu apa ya. Sudah ada rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. untuk operasional saya ke Jakarta itu ada. Karena MOU-nya itu saya yang dijalankan menangku saya. Jadi, skill. Yang kedua, kapital, modal. Modal itu bisa dari mertua, bisa dari ayah, bisa warisan, bisa pinjem, bisa, 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 Nah, seperti saya modal dari mana? Kerjasama. Kalau kita jadi magnet, modal bisa kerja, kerjasama. Saya sama Pak Imron, dalam rangka memotivasi masyarakat, ini kerjasama modal. Nanam nanas. Ya, kerjasama modal, nanam nanas, sepatungan orang tujuh. Nanti, diamati bagaimana, biar menjadi model. Ya, jadi, modal bisa, kalau sudah punya skill, punya kapital, ada modal, jangan bangga dulu. Nanti, bong-nya ini berat. Harus punya link, jaringan. Kalau tidak ada link-nya, susah. Ya, susah. Kalau di pemerintahan, mungkin KKN. katanya si siapa? Pak Anies itu, orang dalam. Terus ada orang dalam. Kalau di sejujurnya entrepreneur, tidak kenal orang dalam. Mutu yang dikejar soalnya. Walaupun pona anak, produknya jelek, tidak bakal dibeli. Ya kan? Banyak skill tadi. Modal, terus link. Kalau sudah punya link bagus, link-nya banyak. Syarat membangun link, itu harus menanam jeruk dalam jiwanya. Kalau tidak mau menanam jeruk, link bubar. Apa jeruk itu? Jujur. Jadi kalau bangun link, jangan sampai tidak jujur. Hilang teman itu. Dan itu kalau hilang satu, saat jaringan itu hilang. Semua itu. Enerjik. Punya kenalan, tapi kelihatan males. Ya kan? Tuh, tidak tertarik aku. Oh, itu lemot. Kan itu kan? Ya. Lajin. Lajin itu ya, dari sisi penampilan, dan sebagainya. Itu harus meyakinkanlah. Ya, ketepatan waktu, dan sebagainya. Itu rajin. Ulet pantang menyerah. Ada persoalan. Jangan, macam-macam. Ya harus, bagaimana, rekayasanya, bisa menyelesaikan persoalan. Itu kalau bangun jaringan. Sehingga, kepercayaan itu ada. Ibarat, tukang ojek itu, bintang. Bintang berapa, kalau biasa naik ojek itu? Bintang lima. gitu ya. Betul gitu. Kalau, bintangnya andak lima, dicorek kan? Itu link itu. Yang tanya, kreatif. Jangan monoton. Ya, kreatif. Itu. Nah, kalau sudah, bisa skill, bisa, kapital tadi teratasi, linknya teratasi, masuk yang keempat ini, mudah, marketing, percaya. Pak Imron ini, skill ada, kapital ada, link ada, marketing, gampang. Pulang ini, ambil paket, jadi cukup. Kalau saya pakai, newet bus. Beda kan? Kenapa? Saya tidak punya link di situ. Bitu. Padahal, barangnya sama. Pak Imron pulang dari sini, bisa dapat uang, 400-500 ribu, ambil paket di, di hutan itu. Saya ambil paket, paketan urus. Peng link saya dengan kamu, soalnya. Nah, contohnya seperti itu. Anda, mungkin materi ini, enggak pernah dengar, atau, enggak pernah diberikan di kampus. Itu ya. Karena memang teori saya sendiri. Dan itu saya praktekan sendiri, dan orang-orang yang, sejaringan dengan saya. Karena dulu, Pak Yebo Khori sebelum punya pabrik, itu juga ikut pelatihan bukti ini, dengan saya. Bedanya kalau saya ini, merasa sudah di zona nyaman, sehingga enggak, enggak mau ruwet-ruwet. Tapi mau mencoba, membuktikan. Oh, terbukti, bisa membuat pabrik ini. Terbukti, bisa usaha ini. Ya sudah, selesai. Silahkan orang lain, meneruskan. Dari dua teori itu, mungkin ada yang ditanyakan, monggok. Itu ya. Kalau ada. Karena begini loh, jangan sampai masuk dunia entrepreneur, karena terpaksa. Itu energinya lebih besar, modalnya lebih besar. Jadi setelah kuliah, lamar ke sana kemari, enggak diterima, langsung masuk dunia apa? Itu benar. Wah, itu berat. Itu berat. Itu kosnya terlalu tinggi. Monggok, kalau ada yang ditanyakan. Ya, monggok. Bahasa apa namanya? Saya Nisa Aulia Rahmawati dari Teknik Pertanian. Mungkin tadi, yang pembahasan terkait, 4C tadi. Ya, monggok. Yang pertama itu kan ada critical thinking. Sebenarnya kalau kita membangun suatu perusahaan gitu ya, Bapak ya. critical thinking itu dibutuhkan hanya untuk orang-orang internal saja yang boleh menyuarakan itu atau kita butuh juga dari orang-orang luar terkait itu. Ya, mungkin untuk konsumen. Sudah? Sudah. Sudah saja? Jadi gini, critical thinking yang memerlukan itu personal ya. Siapa yang ingin mengubah atau memproduksi suatu barang? Ya, apakah perusahaan itu sendiri karena mungkin pasar menolak atau diri apa, inovasi? Bisa jadi. Ya kan? Atau dirinya sendiri ingin membuat suatu produk, mengamati produk-produk yang sudah ada. itu. Bisa jadi internal perusahaan bisa jadi dirinya sendiri lah. saya bukan orang perusahaan misalkan ya, itu membuat sendiri. ada produk kopi misalkan, iklan ini. Saya punya kopi three in one dan itu bisa dibuktikan. minuman menyehatkan, mencegah diabetes dan sebagainya. Kedua, untuk masker supaya tanpa skincare, ketiga, penumbuh rambut. Jadi, penumbuh rambut itu bagi rambutnya yang sudah mau brodol-brodol atau ya, ada rontokan, itu bisa jadi solusi. saya membuat kopi critical thinking dari bitla yang katanya kopi rempah. Saya kritik itu. Saya buatkan solusi jangkauan seperti itu. Banggo. Izin bertanya lagi, untuk kalau kita mau mengkritik suatu produk itu, biar tersampaikan kepada tempat produksinya, itu apakah ada prosedur khusus atau prosedur sesuai standar atau bagaimana cara kita biar kritikannya kita itu tersampai. Kalau sekarang ini kan zaman awal online ya, itu bisa langsung kita kepada yang ber cengkutan. Bisa juga kita pakai apa ya, istilahnya apa, main di medsos, nanti orang lain tertarik, bisa juga seperti itu. Jadi gini, saya pernah dikontrak Kalbi Farma, ya, itu Siree Profit, ya, jadi Siree Profit itu saya kritik marketingnya, karena Siree Profit itu untuk anak usia SMP kebawah, ya, nah, bagaimana supaya bisa orang-orang bisa dan sebagainya ini tahu Siree Profit karena Siree Profit itu, ini bisa gini, saya ajukan itu marketingnya, saya tidak mengkritik anunya, apa namanya itu, produknya, saya mengkritik marketingnya, sehingga, nah, disitu saya dapat dana untuk setiap event, setiap sekolahan dari kesernya SKB Farma itu 2 juta, saya dapat apa itu, hampir lumayan saya, sampai diperingatkan karena sering bolos, tidak mengajar, ya, kenapa, karena SKB Farma jam sekian saya harus di Probolinggo, di situ Pondol, ke sekolah-sekolah itu, untuk supaya apa, Siree Profit itu bisa dikonsumsi oleh anak SD, contohnya seperti itu, jadi, bisa disampaikan, bisa kita main, seperti yang di Jakarta, saya tidak ngajukan proposal, tapi, saya main di medsos, saya bisa gini-gini, terjadilah negosasi, contohnya seperti itu, ya, lagi, silahkan, di, munggu, berilah, dua yang bertanya, kemudian semuanya bisa bertanya, perkenalkan, perkenalkan, saya Vianda Arneta dari Teknik Pertanian, nah, kan tadi kan yang sudah Bapak sampaikan terkait bereksperimen atau meminta penilaian kepada masyarakat terkait produk yang dihasilkan, nah, kan, diantarikan seperti memberi kritikan ya Pak Yatedia, memberi kritikan terhadap produk dari suatu perusahaan, apabila mereka sudah memberi kritikan atau komentar terkait produk yang sudah dihasilkan, namun harga pasar yang mereka inginkan itu tidaklah sesuai standar atau tidak sesuai dengan harga pokok penjualan yang perusahaan tetapkan, kan hal itu kan bisa menjadi penurunan kuantitas dari pemasaran produk perusahaan Pak, nah itu bagaimana cara menghadapi konsumen atau pelanggan yang seperti itu Pak? oh ini, mohon maaf saya tanya ya, ini menurut masyarakat produknya bagus, hanya masalah harga tapi masih minta kritik, tapi masih kritikan apa ya, buat apa, diupgrade lagi gitu loh Pak, tidak maksudnya gini, yang tidak maksud, misalkan ada produk sambal pecel khas jember gitu ya, ini Anda tanya, minta penilaian masyarakat, kan untuk sampai untuk Mbak itu bisa masuk ke kritikal tingking, apa yang, karena Mbak tidak bisa kritik sendiri kan, minta bantuan masyarakat, sambal pecel ini, apa, kelemahnya atau perangannya, gitu kan, terus, yang dimaksud apa, mengenai harga tadi itu, apa sambal pecel ini, menurut, ini enak, tapi harganya kemahalan, gitu kan, nah, sekarang sebenarnya, masalah harga, ya kan, itu akan ter-cover, kalau kita tidak menjual produk, ya kan, kita yang, jadi kalau kita menjual produk, sudah menyangkut harga, itu jangan menjual produknya saja, mesti murah, tapi harus ada, yang lain yang bisa dijual, ya kan, apa yang bisa dijual, ini, ini, banyak yang bisa dijual, ya, yang membuat harga mahal, satu, kepuasan, ya, contoh, hampir makan sambal, perutnya sakit, itu kan tidak puas, bisa murah apapun, dibeli tidak, tidak bakal dibeli, sambal ini, enak tapi, menangkut apa, panas, gitu kan, tapi kalau sambal ini, wah, habis makan sambal ini kok, anu ya, saya BAB-nya itu, ya minta maaf ya, kita bicara kepuasan ya, BAB saya itu, tidak main cren, bisa, lancar, gitu ya, ini kan kepuasan, nah, kalau orang sudah dengan, ada kepuasannya, itu harga tidak jadi soal, sudah, Anda lihat, sepeda motor Honda, sama kompetitor, itu harganya mesti mahal mana, Honda kan, kepuasannya mana, harga jualnya lebih tinggi, daripada yang lain, itu aja, kalau dinaiki kan sama saja itu, kan ya, saya tanya itu, wah, susuknya, dole wangil, ya maaf, dole wangil, kan gitu ya, karena masyarakat ini, kurang, tapi kalau waktu saya di Madura, malah Yamaha, ya maaf, waktu saya di Madura dulu, sekarang gak tahu, ini contohnya seperti itu, ini, kepuasan, yang salah satunya, terus mungkin, di luar kepuasan, itu, agak, ya sebenarnya, sebenarnya menyangkut kepuasan, mungkin, warna, atau apa, gitu ya, atau kandungan, dalamnya, ya sedangkan, apa, kalau, marketingnya itu, itu kan sudah menyangkut, kepada kalau kita mau, kepada tadi itu, masuk di New York, itu, ini masuk produknya dulu, ya kan, jadi kalau kita mau buat produk, ini ada dua materi kan, satu membuat produknya, kedua, kalau masuk dunia itu, trainer, jadi kalau yang pertama ini, kita tidak bicara marketingnya dulu, tapi bisa membuat produknya dulu, yang menurut estimasinya, bisa diterima pasar, dengan adanya kolaborasi tadi, bisa diterima oleh pasar, itu, jelas ya, jadi kalau yang 4C, jangan bicara marketing dulu, marketing itu bicara masuk, entrepreneur, jadi, entrepreneur produknya apa, ngambil dari 4C, posa jaringan punya, gitu ya, modal ada, skill ada, itu, kalau ada lagi, ya, mana kira-kira, apa yang saya sampaikan, bisa dipahami, ya, masnya, iji bertanya Pak, terkait critical thinking itu kan, pasti pada saat, konsumen melakukan kritikan, kan ada kritik yang membangun, dan kritik yang menjatuhkan, bagaimana tanggapan dari kita, jika seandainya, ternyata konsumen tersebut, merupakan seorang kompetitor, yang membuat kritikan, untuk dengan niat menjatuhkan, seperti itu Pak, dan kita tidak mungkin, tanya ke satu orang kan, kalau kita tidak kreatif, tanyanya kepada banyak, banyak orang, gitu ya, sehingga kita tahu, ini nilai, ini subjektif, apa, objektif, objektif itu dengan mudah sekali, kita, kita ketahui, gitu ya, kita ketahui, ya, kita ketahui, itu, ini, teori ini, kalau Anda, praktekkan, Anda, Anda amati betul, ini karena apa, saya sekarang, juga lagi, merencanakan, produk, ada, ada, ada dua sebenarnya, tapi yang saya terangkan, satu saja ya, ini agen desain, 4C, berdasarkan, air isi ulang, saya ini, merencanakan, usaha air isi, ulang, saya lihat, air isi ulang ini, kan tidak melalui, laboratorium, lain dengan, air, masan, saya membuat, laboratorium sendiri, yang bisa diperhatikan, oleh semua masyarakat, apa, coba, air isi ulang, digunakan, masak, berapa hari, nasi itu basi, saya membuat, air yang, kalau digunakan, masak, 24, 2 kali, 24 jam, nasi tidak basi, karena kalau, nasi cepat basi, itu kan berarti, airnya asam, ya kan, kalau asam, masuk di perut, kan mudah kembung orang, ya kan, itu, kita lagi merencanakan ini, terus, kedua, untuk ujinya, silahkan daun-daun, yang layu, dimasukkan di air, yang saya buat itu, nanti seger kembali, ikunya saya ada, untuk ujiannya, di, gaun kita jemur, sudah mau kering, masukkan air, itu warnanya segar, seperti baru di putih, gaun yang lintik-lintik, masukkan, segar lagi, satu lagi, itu, bisa Anda coba, semua airnya, kalau, nanti, kalian ke saya, ingin tahu airnya itu, tak buatkan, silahkan bawa botol kosong, ya kan, nanti kalau airnya dari saya, ya, apa, nanya, silahkan bawa air sendiri-sendiri, yang ada di botol, nanti bawa pulang, dipraktikan, untuk masak, sama untuk, tuh, ini kritikal tinggi, karena, orang, minum air isi ulang, yang tanpa, laboratorium, macam-macam kan, nanti, sembong, dan sebagainya, saya harus membuat air, yang penyihatkan masyarakat, masyarakat bisa menguji, sendiri, kalau kualitasnya, enggak seperti yang disampaikan, respon ke saya, tak perbaiki kualitasnya, itu kritikal tingking, yang kritik atas air, isi ulang yang geredar di, masyarakat, karena, Pak, saya pernah, berapa kali beli air, tak masak, itu untuk nasi, 24 jam, tak taruh di ruang, sudah basuh, saya dua kali, 24 jam, 48 jam, enggak basuh, mahal, itu kritikal tingking, namanya, ini masih saya rencanakan, modalnya gimana, saya kolaboratif, saya enggak mau saya sendiri, ayo, siapa yang mau sekurunan ini, saya ini, saya untuk beri contoh, ke masyarakat, insya Allah, ini yang melamar, ada yang rumahnya, bumi manggri, sumber, tidak ada ya, ini masjid bumi manggri, mau pakai, air saya, sama di semboro, masih turjo, jadi ada, kalau enggak tiga, kalau enggak dua, tiga tempat, mau pakai air, jadi kalau kita, bisa buat 4C itu, enggak bingung modal, orang lain siap untuk, modal ini, ya kan, itu, karena modal di masyarakat, itu berserakan, modal di masyarakat itu berserakan, kalau kalian bisa membuat produk yang bagus, modal datang sendiri, jadi ada kata-kata, mau usaha, enggak usah modal, perlu perbaiki 4C dulu, ya, ada lagi, tidak, mungkin cukup, katanya, cukup ya, bagaimana, yang saya sampaikan, bisa dipahami, insya Allah, ada yang mau mencoba, minimal 4C nya, atau yang masuk di internet, itu berikutnya, belum kepikiran, tidak apa, paling tiga, ini jadi modal awal, magang, ya kan, harus bisa diberikan, antara magang, sama observasi, kalau magang, nambah skill, kalau observasi, bisa cerita, itu aja, makasih ya, kurang lebihnya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, oke guys, itu tadi, merupakan penjelasan, yang telah dijelaskan oleh, profesor Teguh, jadi, jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan, di kolom komentar, selamat menikmati,